Terus kemudian setelah musik tertentu tadi, kemudian kita membaca Inna Anzal Nahufi, Laila Tulkoder, KBW Sapal. Selama ini kan Laila Tulkoder itu dijadikan satu idiom. Pokoknya ini posoknya ada hari-hari malam-malam ganjil, antara tanggal selikur, nanti selikur, ada malam-malam yang disebut Laila Tulkoder, kan itu pengertiannya. Sekarang saya ingin mengumumkakan satu dimensi yang mungkin agak berbeda. Saya ingin mengumumkakan, diantara anak-anakku, yang hidupnya terang-benderang, penuh cahaya, sehingga mengangkat tangan. Wala langsung ini. Yang hidupnya ada kegelapan-kegelapan, ada yang sedih-sedih, sehingga mengangkat tangan. Jukur mayoritas saya. Nah, jadi Laila Tulkoder itu bisa diartikan, malam dimana ganda Allah berlaku. Nah, saya ini malam apa? Malam itu tuh awan. Malam itu tidak siang, kalau siang ada cahaya matahari, kalau malam kan gelap. Nah, itu bisa kita simbolisasikan menjadi keadaan untuk kita. Makanya tadi saya tanya, Anda ini siang apa sedang malam? Atau gini, banyak malamnya apa? Banyak siangnya, Urib Musa'i. Banyak malamnya. Makanya Allah memberikan, menganugerakan Laila Tulkoder. Kalian mengalami malam, tetapi jangan lupa bahwa Allah punya keputusan dan ketentuan, dan punya berkah, punya kedermawanan, punya kasih sayang di situasi malam hidup Anda itu. Makanya kalau kita mengajukan ayat yang lain, Subhanallah di asro biabdihi, Laila. Jadi Allah memperjalankan Pak Nefi dan Gai Ganjeng ini, di dalam situasi kehidupan malam hari. Artinya, ini pangannya racetol ya, ini saya lah sarjana sesuatu. Saya cerita perusahaanmu, yang buat kamu, ini lah orang ini. Mas Gianto ini yang pandai besi, yang gawek gamelan ini. Terus Mas Gianto ini yang dodolan water, ternak water gitu ya. Yang lain-lainnya juga tidak punya kerjaan, pokoknya hidupnya itu malam hari. Jadi pokoknya kapan saya selalu cahaya, Alhamdulillah. Dan selalu dikasih cahaya. Dan Gai Ganjeng ini, sudah menjadi kelompok musik itu, kalau lihat ini tadi, berarti sudah 30 tahun lebih ya. Anda buka sejarah, grup mana di muka bumi ini, di Indonesia maupun di luar negeri, yang awet, berkah, bareng-bareng, seduluran, dan kreatif, sampai 30 tahun lebih. Apakah Beatles, siapakah awet, sepertinya apakah bijis atau siapapun, atau God bless atau siapapun, yang usianya melebih 30 tahun yang mana. Sekarang ini orang serawung saja, bergaul saja untuk awet sampai umur suita. Tunggu lo ya, ya jarang, apalagi ada beban musik, ada beban kreatifitas. Jadi tetap bareng, padahal tetap kreatif terus, menggali terus, keliling kemana-mana, tanpa kejelasan nafkah. Lagi kan ini dapat uangnya dari mana, untuk memakannya anak bujunil, arah cetak itu. Kalau perusahaan kan cetak, usaha ini untuk badi semini, pegawai ini tiga semini, nah ini kan untuk perusahaan. Kita kan tidak sedang berusaha, dalam arti kapitalisme. Kan Anda tahu, Rizki ada tiga macam, Rizki level pertama, namaiku kue dodol untuk badi, kue nyambut gawe untuk gaji. Level kedua adalah kue dati wong api, bisa menjadi orang yang dipercaya, sehingga kamu dapat Rizki putarannya, entah kemana mengaitkan layak, tasib gitu ya. Yang ketiga adalah Rizki yang langsung dari Allah, karena Allah menyayangi. Entah bentuknya bagaimana, bisa berbentuk seperti ibunya Nabi Isa, dikasih makanan oleh malaikat jepil tiap hari, atau nggak ke kue yang menung-menung, kue ini di kamar mu, ada apel-apelam ini ya. Atau nggak ke siapa tahu. Senggurung tui bucu, moro-moro kue tangi dulu, ada bucu munung yang samping munung. Amin, ya Allah, amin. Ini orang itu mustahil. Tapi pokoknya itu Rizki yang ketiga itu, yang langsung dari Allah. Nah, kue kanjeng ini kan Rizkinya tingkat kedua. Memang ketika kue kanjeng main di Blitar, di Jakarta, di Jikarang, di Sotabaya, di Baniwangi, di Berlin, di Amsterdam, di Itali, di Roma, di Teramo, Napoli, memang mereka kasih honor. Tapi honor itu asal-usulnya tidak karena transaksi. Itu bedanya dengan perusahaan. Ini mereka nggak transaksi. Jadi ketika kita diundang keluar, itu nggak ada transaksi. Cuman kan yang undang kan manusia. Kamu manusia, terus temenmu datang, maksud nggak kamu bikin kopi apa teh? Nggak. Kalau temenmu nggak punya duit untuk pulang, kan mesti kok semuanya untuk untuk tunggu bensin, atau kamu antar dengan motor muhanku. Jadi, kita ini percaya bahwa kita ini semua manusia, sehingga kalau melakukan apa-apa itu saling memberi jasa, saling memberi ketermawanan, batu samalan. Dan itu yang dilakukan KKN selama 30 tahun. Dan tidak pernah ada masalah. Ya oke, soal cangkem, bosok, bosok KB. Soalnya nye-nye-an, soal hina-menghina, itu kan kelogowan, pas sejuluran yang sudah sangat mendalam, sehingga saling menghina nggak apa-apa. Terutama imam itu yang sebuah sasaran hinaan. Tapi, si menghina kan ya mergotar senaukan gitu, nggak ada masalah. Jadi, ada banyak dimensi yang harus kita pelajari, terutama anak-anakumannya. Oke, kan jengku ya sebuah uswatun khasana, ini sebuah contoh, bagaimana membuat satu kelompok, bagaimana membuat komunitas. Pertaliannya itu apa saja, pertalian cinta, pertalian profesional, pertalian golepangan bareng, pertalian pas sejuluran, apa-apa. Yang awet yang bagaimana. Yang utama harus apa dalam suatu kelompok itu, kalian harus tahu. Nek parpol kan bareng-bareng, ingin berkuasa. Nek perusahaan kan bareng-bareng, ingin badi. Nah, ini apa ini? Jadi kita seratus persen manggap dan menadahkan tangan kepada Allah SWT. Makanya ini saya kembalikan ke Laila Tulkotar tadi. Hidupnya Gekanjang itu 30 tahun, peteng dedut mas. Raja cedol. Sasiki bentas fora raja cedol. Tidak pernah. 30 tahun dia raja cedol. Untuk itu perusahaan kok. Juga tidak ada sponsor kok. Kita juga tidak menerima kok. Tidak menerima pemberian-pemberian. Misalnya ada menteri datang ke sini, terus nawani Zaki. Zaki butuh apa? Zaki bilang sudah. Tidak ada butuh apa-apa. Sudah. Alhamdulillah dicukupi Allah SWT. Jadi kita tidak punya latar belakang ekonomi apa-apa kecuali kasih sayang Allah. Anda sudah tahu ayatnya Oke, jadi teman-teman sekalian. Udah bukan oke. Begini bangganya apa-apa ya. Ya tak? Lebih banyak malamnya daripada jadi banyak gelapnya dibanding terangnya. Di persentase gila-gila-gila. Gelapnya sampai 60-70 persen. Sampai ya? Nah, saya membaca tadi itu supaya saya itu memohon kepada Allah supaya sopoheseng rumo oke dan yang nanti mau membacakan dan mengamalkannya itu oleh Allah jika ikodar. Soalnya hari mula petang toh Lailah toh. Gue dikai ikodar. Itu yang namanya Lailah toh Lailah toh Lailah. Nah, iso gue saat durungi turung mau coba ikipin 10. Syukur habis sholat juga mengecah. Minum 3 kali. Tapi sebelum tidur kamu selalu membaca Al-Qadar 10 kali supaya salamun hiyah hatta bablah irfadzah. Jadi gue ngibi ketemu Wido Dari. gue ngibi untuk duit dukeh. Ngibi macam-macam lah. Allah pokoknya memberi keselamat dan kejajatan kepada mu sampai matlahit, sampai sempuratnya pacat. Kira-kira ngunuh ya. Oke.